Ini ada cincin yang saya pakai Bertuliskan ratu Ini sebenarnya matanya berlian Ini emas Bertahta berlian Saya ingin beliau Bahwa Berarti Sosok almarhum disana Lebih baik dan lebih tenang Nah jadi seperti Bapak-bapak ibu semua disini Saya seperti Memberikan mayang motor Ya kan mungkin cita-cita almarhum dulu Kan adiknya bisa punya motor Kakaknya Ataupun abangnya Nah kenapa mungkin kalau di dalam Bentuk barang Mereka kan bisa langsung merasakan Ya kan Ini langsung bisa merasakan Terus apa sih saya lihat dulu cita-cita Ini pengen haca Ngajak keluarganya Belanja Bisa punya apa Saya Lakukan hal yang sama Pengen dulu masih ingat gak Dulu ibunya Dibelikan cincin apa 3 juta ya Dari uangnya ya Yang dia mau untuk kuliah Nah ya Ya udah berarti Apa yang Walaupun dia masih berbentuk nilai tinggi Ya insya Allah Berarti yang ibu Almarhum mencita-citakan ini Mungkin ibunya ingin menghias Ibunya dengan Gelang di tangan Gitu kan Dengan kalung Dengan cincin Dengan sumbang Atau buang ting Ya Nah itu kan cita-cita beliau Jadi Insya Allah disini Saya mewujudkan Cita-cita beliau Saya disini Memberikan sedikit Rejeki saya adalah Rejeki yang Saya keluarkan adalah Untuk mewujudkan Cita-cita Minyak Kurnia Hari Jadi saya memberikan Dalam wujud Cita-cita Almarhum Teng ya Iya orangnya Ikhlas banget loh ini Saya aku Orangnya penyayang banget loh Mbak Eli ini Dia penyayang Kulus Bener Saya baru melihat Yang sosok wanita Saya ikhlas Apa adanya Ini beliau Ini Ini baju Mahal nih Dia musyumkan Disyumkan Baik-baik Nanti Dia tenang Enggak Dia pergi sendiri Beli baju Dia usaha sendiri Beli baju Untuk acara itu Dia kumpulin duit Itu bu Dari hasil dagang Untuk beli Sama kamu enggak Sama-sama Sama temannya Karena bajunya Kapelan Harus warna biru Ini Dari uang dagangan Itu Dia kumpulin Baju Kumpulin uang Buat Dari baju Buat Bisa Mudah-mudahan Hidupnya Mudah-mudahan Tadi Kita kan juga Banyak dapat kabar Ya Dari Apa sih Dari TV Mau diundang ke TV Dari Apa Dari Apa namanya Podcast Podcast Youtuber Di Jakarta Ya Mudah-mudahan Ini Lebih Dipercepat lagi Yang Baru ini Katanya Ada yang Dari Ambiar Ambiar Pagi Ambiar Mudah-mudahan Undangannya Bisa Dari Percepat Lagi Ya Kan Semoga Harapan Kita Masyarakat Indonesia Semua Pasti Kita Penasaran Yang Konologis Yang Sebenarnya Kehidupan Almarhumu Nia Itu Mungkin Hanya Sosok Keluarga Inilah Keluarga Intinya Yang Tahu Ya Kan Nah Kemudian Untuk Pelakunya Sendiri Si Indra Ini Mungkin Hanya Keluarga Yang Tinggal Di Kayu Tanam Ini Ya Mungkin Yang Lebih Tahu Sosok Indra Itu Siapa Dan Keluarga Intinya Juga Tahu Siapa Sosok Nia Ya Mudah-mudahan Nanti Dari Pihak Trans TV Ya Kan Bisa Mempercepat Undangannya Karena Harapan Kita Semua Masyarakat Indonesia Termasuk Saya Ya Kita Ingin Banget Bisa Tahu Menetailnya Gimana Si Kisah Nia Indonesia Penasaran Nah Karena Sekuluh Cerita Dari Bundanya Bundanya Sendiri Saat Nia Masih Dalam Kandungan Juga Usaha Perjualannya Perjuangannya Kasih Nia Masih Dalam Kandungan Ibu Sudah Jualan Dengan Baskom Di atas Kepala Katanya Dengan Dalam Keadaan Ambil Besar Begitu Besar Perjuangan Seorang Ibu Saat Beliau Masih Dalam Kandungan Melahirkannya Membesarkannya Tetapi Menda Awas Meninggal Dengan Prajik Pasti Sumpah Teman-teman Dijen Indonesia Berdasarkan Siapa Beliau Masih Dalam Pandungan Sampai Sini Berbesarkan Dan Pada Akhir Hayat Ceritanya Adalah Almarhum Ibu Ini Masih Jualan Dengan Almarhum Bayangkan Jadi Kalau Ibu Ini Katanya Dia Pagi Jualan Korengan Pagi Jualan Korengan Sore Dia Lanjut Jualan Korengan Jadi Kita Bisa Ngambil Cerita Memang Berdua Beliau Ini Sama-sama Membantu Ekonomi Keluarga Karena Mungkin Sosok Nia Ini Tega Melihat Ibu Hanya Sendiri Berjalan Menusuri Sepanjang Jalan Kemudian Dari Rumah Ke rumah Menawarkan Korengan Begitu Saat Niani Pulang Sekolah Dia Melanjutkan Perjuangan Ibu Dia Tidak Mau Membiarkan Ibu Sendiri Dia Tidak Mau Menubani Ibu Di Sore Hari Dia Melanjutkan Jualannya Dari SD Dari Kelas 4 SD Bayangkan Dari Dalam Kandungan Di Dalam Kandungan Sudah Dibawa Oleh Ibu Menjajak Gorengan Begitu Nia Dilahirkan Kelas 4 SD Dia Sudah Mulai Membantu Ibu Menjajak Gorengan Dari Kampung Kampung Dari Sepanjang Jalan Dan Menawarkan Dari Orang Orang Dan Di Akhir Hayatnya Yang Biasanya Ibunya Berjualan Di Pagi Hari Mianya Melanjutkan Di Sore Hari Jam 3 Sore Dia Sudah Melanjutkan Berjualan Dan Di Hari Itu Sebenarnya Memang Hari Yang Kurang Jadi Menurut Cerita Ibunya Tadi Hari Itu Adalah Ibu Nianya Kurang Sehat Bukanya Juga Pucat Tapi Sampai Dibawa Pukus gas Mas Ya Apapun Sampai Dibawa Berobat Setelah Dia Minum Obat Dia Tidur Bener Nah Dia Tidur Setelah Minum Obat Sebelum Tidur Dia Berpesan Ke Adiknya Maya Nanti Jam Tiga Bangungkan Kakak Ya Untuk Karena Dia Berencana Melanjutkan Jualan Gorengan Jadi Jam Tiga Sore Maya Adiknya Membangunkan Kakaknya Dan Untuk Melanjutkan Jual Gorengan Di Sore Itu Sore Itulah Yang Menjadi Hari Naas Bagi Amar Bum Ngia Gurnia Sari Dari Ini Kita Semua Mengambil Pelajaran Jadi Saya Pribadi Adalah Kenapa Saya Seharian Ini Mengajak Mereka 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 Ini Jalan Kita Ngajak Makan Kita Membentuk Keceriaan Bersama Walaupun Seorang Itu Mereka Dibohongin Termasuk Saya Tersenyum Dalam Tersenyum Saya Percanda Dengan Maya Kita Juga Memberikan Beberapa Penengkapan Mereka Jadi Saya Membayangkan Diri Saya Hari Ini Saya Menjadikan Diri Saya Lahinya Saya Menjadikan Sosok Mia Saya Dengan Ikhlas Dan Tulus Hari Ini Saya Mengganteng Karena Saya Membayangkan Diri Saya Sedang Membawa Seorang Ibu Saya Saya Tunjukkan Ini Mau apa Ayo Munggu Saya Tidak Menolak Satupun Keinginannya Bahkan Saya Menawarkan Apa Penjalan Ayo Kita Kesana Ayo Karena Saya Ini Melihat Keceriaannya Ayo Kita Kesana Ayo Kita Ayo Kita Beli Ini Nah Hari Ini Seharian Saya Menjadikan Diri Saya Minya Untuk Ibu Adik 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 Dan Untuk Selalu Sehat Ya Selalu Pokoknya Ibu Jangan Sedih Karena Kalau Sudah Sedih Karena Ibu Kalau Sudah Sedih Nanti Apa Lelah Sakit Ya Mudah Kita Nelain Bersama Hari Ini Juga Seharian Kita Jalan Dia Nggak Mengelahkan Kelelahan Sedikit Pun Ya Nggak Lelah Banget Nggak Capek Nggak Apa Ya Karena Saya Menjadi Hari Ini Nilai Plus Bagi Seorang Ya Ya Kita Mencoba Membentuk Dirinya Sesuai Dengan Keadaannya Ya Kita Membentuk Pelan-pelan Kita Mulai Seginggeran Ya Biar Lebih Apa Jera Biar Lebih Seneng Lelah Saya Nggak Mau Beliau Lelah Sakit Terus Karena Penuh Penyak Heroin Ya Nggak Boleh Lelah Nggak Boleh Capek Nanti Kan Rencananya Ibu Eli Dan Keluarga Mau Di Undang Sama TV Yang Di Jakarta Jadi Menurut Kami Ini Pendapat Kami Kami Meminta Mungkin Kalau Yang Bagian Jakarta Ibu Bisa Memback Up Keluarga Misalkan Apa Namanya Keluarga Misalkan Menaton Kita Ibunya Nggak Tahu Lokasi Gate Biar Itu Dimana Jadi Kami Harap Ibu Mereka Insya Allah Saya Kan Juga Baru Tahu Dari Mereka Sendiri Undangnya Udah Lama Cuma Belum Terrealisasi Karena Mungkin Pahaman Mereka Bukan Mereka Mereka Paham Ini Jakarta Kita Kesiapa Oh Jadi Rencana Saya Insya Allah Nih Teman 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 Youtuber Lainnya Jadi Nanti Apabila Dia Punya Undangan Di Jakarta Nanti Saya Akan Handle Semua Keperluan Mereka Di Jakarta Tempat Tinggal Akomodasi Kendaraan Nanti Kemana Pun Mereka Di Undang Saya Akan Mengantarkan Alhamdulillah Insya Allah Mudah-mudahan Dari Teman-teman Kita Ada Apa Youtuber Atta Halilintar Buya Buya Bunda Maya Bunda Asanti Itu Ini Bisa Nanti Karena Kenapa Saya Seharian Berjalan Banyak Sekali Yang Saya Tahu Tentang Cerita Nia Pernyata Hari Ini Jauh Di Luar Medsos Saya Kaget Nah Ini Semua Mudah-mudahan Jadi Motivasinya Ya Mudah-mudahan Ini Jadi Motivasi Kita Semualah Ternyata Bisa Kita Berbakti Pada Orang Buah Ada Rahasia Yang Yang Akan Bisa 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 Beruah Saja Bismillah Ya Nanti Misalkan Kalau Emang Nanti Dia Diundang Keluarga Ininya Dia Diberangkat Nanti Keluarga Ininya Belut lagi Bu Boleh Belut lagi Bu Belut lagi Bu Bisa Senang Gak Apaan Pokoknya Dia Jangan Banyak Pikiran Ya Dan Setiap Kesedihan Kesedihan Yang Datang Itu Mempengaruh Dia Pokoknya Kasih Cerita Yang Indah Indah Sebenarnya Saya Sudah Tahun Nis Bertanya Tentang Itu Lagi Karena Apa Yang Perlu Kita Tahu Kita Disini Melihat Almarhum Ini Sedih Banget Rahasia Ilahi Tidak Tau Disitu Benar Tidak Bisa Saja Seharian Itu Yang Menyerupai Malaikat Bukan Dia Lagi Mungkin Allah Mengambil Dengan Caranya Dengan Cara Baik Sudah Di Angkat Lebih Tinggi Jadi Hari Itu Sosok Malaikat Aja Yang Menyerupai Lebih Lebih Baik Daripada Kita Belum Tentu Seperti Itu Nah Jadi Kita Coba Kita Berpikir Lebih Positif Apapun Kita Pikirkan Itu Yang Jadi Apa Nyataan Jadi Yang Pergini Lebih Baik Daripada Kita 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 Pikir Kita Yang Sakit Disini Masih Ada Kak Rini Masih Ada Dek Mayang Masih Ada Bang Kifli Semuanya Disini Masih Butuh Ibu Kenapa Memang Sakit Bu Semua Kepergian Itu Yang Sangat Sakit Setelah Diada Cuma Disini Ada Sesuatu Sesuatunya Adalah Dia Pergi Dengan Baik Kita Malah Iri Disini Setelah Tahu Semua Awalnya Saya Benar Terukal Sakit Setelah Tahu Kepergian Lebih Baik Daripada Kita Semua Kita Belum Tahu Tapi keeping videonya ли Say Vukan Lenk Tahu exhibition dengan Kepa Dogs Sebah Kita 720 Tahu S�